Halo teman-teman, hari ini kita bakalan bikin konten EAFC Mobile lagi teman-teman Jadi disini gue bakalan bikin konten update squad Dan juga kita bakalan bikin rekomendasi striker Buat awal season yang menurut gue bagus Dan bisa kalian jadikan prevensi untuk kalian yang lagi cari striker Dan disini gue bakalan update squad gue Dan ya ini adalah squad gue Jadi disini gue tuh pake 2 squad ya Yaitu squad pertama dan juga squad yang kedua Untuk squad yang kedua ini gue pake buat nge-push headweight aja Dan disini tuh full bronze dan juga silver ya teman-teman Jadi ini adalah squad utama gue untuk gue main PSA, Ivan atau yang lain-lainnya yang butuh OPR BD ya Jadi disini gue untuk goalkeeper gue pake si Jan Somer ya Jadi Jan Somer gue dapetkan dari pack Dan menurut gue dia ini bagus ya Cuma dia kelemahannya tuh di bola bawah ya Jadi menurut gue ya bola bawah agak kurang untuk goalkeeper sekarang ya Karena bola bawah sekarang tuh memang agak OP dan memang rata-rata Susah diantisipasi Jordi Alba di pack founder ya Jadi ya lumayan bagus dan yang menurut gue bisa gue pake Walaupun gue sebenarnya sebenarnya udah punya cup de villa ya Yang gue dapet di masuk harian Cuma disini gue pake si Jordi Alba ya Karena OPR lebih tinggi ya Dan juga udah JB gue pake si Evan Ndika Kalau kalian nanya apakah ini bagus menurut gue lumayan aja sih ya So far yang gue rasakan dia lumayan bagus Lumayan tinggi juga badannya Terus body-bodynya juga lumayan bagus ya Memang agak kurang di speed aja sih ya Dan juga untuk partner-nya atau untuk friend-nya Gue pake si Nikola Sule ya Jadi disini untuk Sule gue pake Karena menurut gue dia ini salah satu sentra bag yang lumayan bagus Dan menurut gue dia ini menjadi CB yang agak mahal ya sekarang ya Karena disini aja untuk di transfer aja dia pembelian sama penjualan itu Lumayan banyak yang pembeli ya Jadi menurut gue lumayan bagus ya Untuk si Nikola Sule ya Dan juga right back gue pake right back founder yang gue dapetin di Vivo Mobile sebelumnya Yaitu adalah HBR Zanetti ya Oke untuk Zanetti so far masih oke Gameplaynya banyak ngambil juga ya Menurut gue lumayan bagus Dan ya bisa kalian pertimbangkan juga ya Kalau misalnya kalian punya right back founder atau apapun ya Dan juga disini untuk CM ini gue belum beli CM baru ya Jadi kalian bisa kasihnya rekomendasi di bawah Siapakah CM yang bagus Itu menggantikan si Aurzenes ini ya Jadi menurut gue Untuk CM yang ini gak usah dibahas ya Karena dia silver Jadi dia pelengkap doang Untuk Sam gue dapet si Ronaldinho ya Kalau kalian nonton video sebelumnya gue dapet si Ronaldinho di pack itu Menurut gue lumayan hoki Disini gue pake dia Karena menurut gue dia ini lumayan bagus ya Dia bisa main di striker Bisa main di central attacking me filter Walaupun gue punya Dino yang versi CF Cuma gue pake yang cam dulu Yang ntar gue jual lah Untuk gue beli Lionel Messi Teman-teman ya Dan disini Gue punya Enzo Fernandez Ya oke ini hoki banget lah Gue dapet kemarin Nah jadi kalau kalian lihat Ini adalah gambarnya gue dapet si Enzo Fernandez Di pack founder lumayan hoki Di star pass sorry Dan disini ya menurut gue lumayan bagus ya Untuk si Enzo Fernandez Terus untuk sayap gue pake Domenico Berardi ya Oke Jadi yang untuk dia so far lumayan bagus Untuk striker gue pake Ian Ross Dia juga salah satu rekomendasi striker yang gue bisa rekomendasiin ke kalian Yaitu si Ian Ross ya Jadi menurut gue dia bagus ya Cuma kurangan dia ini di pace aja sih ya Untuk bola-bola terobosan Atau ya kalau kalian yang suka main terobosan Suka main simu-sumulan Dia lumayan bagus ya Dan disini ada si Jack Grealish ya Gue juga lagi nyari left wing ya Karena menurut gue untuk Jack Grealish ini agak kurang ya Karena dia gak ada pace-nya Cuma menurut gue masih bagus ya Dan disini untuk cadangan Gue mempasang si Madison Bau Koko Ben Ancar Buske Ziko Fantex Sama Almada ya Dan ya langsung saja kita bakalan pergi ya Ke rekomendasi player kita Di position striker Jadi disini Nah ini adalah 11 striker yang menurut gue lumayan bagus ya Jadi yang pertama itu Ada si Ian Ross ya Seperti yang gue bilang tadi ya Ian Ross ini lumayan bagus ya Cuma dia kurang di pace aja Kalau untuk finishing Dan lumayan bagus ya Untuk tribut Atributnya juga lumayan bagus ya Disini Sudah lengkap Komplit Terus ada Samuel Eto'o juga ya Untuk offer yang tinggi Disini Samuel Eto'o Menurut gue Magnus banget sih Untuk striker ada Paket komplit Jadi kalau kalian mau ambil Langsung dan ambil Ossimhan juga bagus ya Victor Ossimhan Terus Sama lagi ya Seperti Lewandowski Disini Lewandowski ini lumayan bagus ya Cuma pace aja yang kurang Cuma untuk finishing Dan lumayan oke Porsa for star Tingginya lumayan bagus Dan juga disini ada Erling Broad Haaland Nggak usah kalian lakukan lagi ya Haaland finishing Pace Sundulan lumayan bagus ya Jadi kalau kalian yang punya Apa namanya ya Semainnya yang Tipenya spam crossing Berube Bagus ya Untuk si Erling Broad Haaland Dan juga ada Kiliat Mbappé Mbappé Paket komplit ya Untuk di striker ya Fabstar skill move Dan juga Lima setengah Untuk stamina nya Dia dan juga Mesti muda Untuk striker League One Menurut gue lumayan gigi sih Dan juga Untuk Di Natale Ini lumayan bagus ya Gue sempet punya dia Cuma karena Menurut gue Gue lebih better ke Ian Rush ya Cuma disini Untuk di Natale Lumayan bagus ya Karena disini ya Statut itu merata semua Dan menurut gue Lumayan bagus ya Untuk kalian yang Cari striker yang mudah-mudahan Kayak Tinggi badan gitu Menurut gue lumayan bagus ya Dan juga disini ada Colom Wani ya Colom Wani ini lumayan bagus ya Untuk di striker Dia face nya ada Shooting ada Finishing ada Menurut gue lumayan bagus ya Paket komplit lah ya Untuk striker si Colom Wani ini Dan juga Disini ada Ishak ya Untuk offer kecilnya Disini Dia ini menang face ya Dan juga disini dia Forza 4 star Ini menurut gue lumayan bagus Untuk statnya Ada Nunes juga ya Untuk di striker Si Wissam Bendedor ya Jadi Wissam Bendedor ini Menurut gue lumayan bagus ya Dia 80 face 83 shooting Terus sisa ini Ijo-Ijo ya Cuma kurang di bertahan aja Untuk gue lumayan better sih Dan juga dia ini 5 star 5 star Gindahlah Jadi kalian bisa Suat pake kanan kiri dia Dan ya Untuk striker founder Mungkin ini lumayan GG sih ya Untuk Mokoko ya Yoshoa Mokoko ya Cuma untuk finishing Bisa kalian upgrade lagi ya Di Start dia Karena disini untuk Menembak gitu Eh penjelasannya itu Dia 85 Ini lumayan bagus ya Untuk ukuran striker Dan juga dia forcer skill move Yang pastinya Oke Jadi seperti itu Dan Disini ada Richa Lison Kenapa gue masukin Karena disini Start jani Ijo-Ijo semua ya Walaupun face 77 Cuma disini Untuk Finishing itu Lumayan bagus ya 81 ya Lumayan sih ya Untuk ukuran striker 80 Dan juga disini ada Hold Hold Land ya Ras Rasmus Hold 1 Dan disini itu Striker yang menungguh lumayan GG ya Banyak juga yang pake Karena tinggi badannya yaitu 191 meter ya Jadi Menunggu ini lumayan bagus ya Untuk ukuran striker Dan juga disini Dan memiliki trade skill Yaitu Ball Keterampilan Juga pegiring Bola cepat Jadi disini Walaupun dia tinggi badan Cuma disini dah speed Lumayan bagus ya Jadi Menunggu ini lumayan better sih Masih bisa kalian Apa namanya Masukin ke squad ya Kalau bisa kalian cari striker Budget ya Dan disini juga ada beberapa Striker berbagai macam Budget ya Jadi kalian bisa Menjadikan Apa namanya ya Prevensi lah Untuk kalian cari striker Yang dari harganya 100 ribu Sampai yang belasan juta Kayak yang bapin Yang paling mahal ya Oke Yang best striker Atau buat kita Itu adalah Cristiano Ronaldo Kalau kalian tanya Kenapa Ronaldo Di OVR 86 Dan juga 93 Dia Pesanya itu Kurang dari 85 Karena menurut gue Untuk Ronaldo nih Dia mungkin ngambil Di relief ya Karena disini Pesanya ini Downgrade banget ya Karena disini Spin speed Cuma 80 Cuma untuk finishing Finishing itu masih gacor Masih 87 Finishing Dan juga untuk tembak itu Masih 85 Dan disini Memiliki Berapa trade skill Kayak tenang bebas Menyicir kencang Terampilan Pengambilan tembakan jauh Penyudul kuat Dan juga Tembakkan sisi luar kaki Untuk transfer Dia yang paling banyak Yaitu 999 Plus Karena mungkin Kartu terakhir dia Sebelum Dia pensi Di bulan Desember Keluar selatan Ya Mungkin segitu aja Untuk video kali ini Update skuat juga Rekomendasi striker Next Apa lagi Rekomendasinya Komen di bawah Oke Jadi ya Sampai ketemu Di konten berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax